supaya diberikan kebenaran dan kemudahan apa yang kita usahakan bermanfaat dan menjadi berkawal untuk kita semuanya berdoa menurut abang-abang dan kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing di Persi berdoa selesai terima kasih hari ini kita akan melanjutkan untuk materi kita terkait dengan pewarnaan, kemarin saya sudah menyampaikan materi untuk pembuatan preparat atau mikrotehnik mikrotehnik untuk pembuatan preparat dari sampel jaringan atau sitologi maaf, histologi ya sampel jaringan atau histologi kemudian pembuatan preparat dari sampel sel atau sitologi untuk sampel jaringan itu ada processing jaringan dahulu ya processing jaringan dimulai dari fiktasi yang menggunakan NBF 10% kemudian ada proses dehydrasi penarikan air fiksasi tadi pengawetan secara waris besarnya kita boleh mengatakan bahwa fiksasi itu adalah untuk pengawetan kemudian dehydrasi itu adalah penarikan air di itu keluar hidrasi itu air berarti mengeluarkan air untuk mengeluarkan air dari jaringan kita membutuhkan larutan atau reagen alkohol bertingkat mulai dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi kemudian berikutnya ada clearing sebagai perantara tahap perantara dari tahap dehydrasi ke infiltrasi terafin clearing ini juga fungsinya adalah untuk menjernihkan jaringan ya nanti hasil dari clearing jaringannya itu nanti akan jernih atau transparan jernih dan transparan untuk clearing kita masih menggunakan silo ini yang paling baik sampai saat ini yang banyak digunakan itu adalah silo kemudian setelah tahap clearing kita lanjutkan dengan tahap infiltrasi parafin atau impregnasi parafin impregnasi parafin kita menggunakan parafin menggunakan parafin cair dengan titik leleh sekitar 50-60 yang kita punya di lab itu yang 56 derajat celcius terus setelah infiltrasi parafin parafin ini nanti kan masuk ke dalam pori-pori yang tadi air di dalam jaringan itu sudah ditarik pada proses dehidrasi nah itu nanti diganti dengan parafin diganti dengan parafin cair kemudian setelah infiltrasi parafin kita lakukan tahap blocking ya atau mungkin ada yang menyebutnya dengan istilah embedding ngeblok kita juga sama kita menggunakan parafin ya kita menggunakan parafin parafin cair tetapi kita butuh cetakan kita butuh cetakan namanya adalah base mold namanya base mold ya seperti ini untuk alatnya sebenarnya seperti ini ya namanya embedding station tadi untuk proses tahap filtrasi fiksasi sampai tahap impregnasi parafin kita menggunakan alat namanya tisu prosesor ya terus setelah kita dapat blok preparat kita lakukan tahap pemotongan ya kita menggunakan mikrotom ketebalan yang kita gunakan itu sekitar 2 sampai 5 mikron ya nanti diperoleh pita-pita jaringan ya seperti ini selanjutnya kita lakukan tahap fixing penempelan pita jaringan pada objek gelas ya atau ada juga yang menyebutnya ini dengan istilah floating ya di bukunya bankroft juga disebutkan istilahnya floating kemudian ada juga yang menyebutnya nanti pada saat pengambilan ini disebutnya dengan fishing ya memancing terus tahap berikutnya inkubasi ini mungkin tidak dituliskan ya di buku-buku inkubasi itu kita menghilangkan parafin yang ada di sekitar jaringan ya sekaligus merekatkan parafin supaya menempel lebih kuat pada objek gelas kita bisa menggunakan hot plate kita bisa menggunakan oven yang kita gunakan di lap seperti ini ya pakai oven bisa juga pakai slide warmer bisa pakai slide dryer selanjutnya kita lakukan tahap untuk pewarnaan nah kemarin untuk yang pewarnaan ini sudah saya sampaikan kah atau belum halo belum ibu belum ya oke baik untuk pewarnaan jaringan ya untuk ini tadi sudah kita peroleh preparat ya di dalam objek gelas ya yang sudah di slide warmer ini sudah di hilangkan parafin yang ada di sekitarnya kita lakukan tahap pewarnaan untuk pewarnaan rutin jaringan pewarnaan rutin jaringan sampel jaringan atau histologi itu kita menggunakan hematoksilin eosin atau biasanya disingkat dengan HI hematoksilin eosin ini dia terdiri atas dua cat nanti ada hematoksilin dan ada eosin prinsipnya masih secara sederhana kita menggunakan prinsip asam basah kemudian kalau untuk pewarnaan khusus ya yang itu atas permintaan dokter biasanya kalau di rumah sakit kalau untuk yang pewarnaan rutin biasanya di dalam belangku tidak ada tidak dituliskan pewarnaannya apa itu artinya berarti menggunakan pewarnaan rutin kalau ada pewarnaan khusus yang diminta oleh dokter biasanya nanti akan ditulis di dalam form pengiriman sampel untuk pewarnaan khusus ada masan trikrum pas peranitrat mauri trikrum alcian blu dan lain sebagainya jadi targetnya itu khusus kalau hematoksilin eosin itu kan kita akan melihat sel sel terutama bisa sel epitel ataupun sel yang lain sebenarnya tetapi fokusnya nanti ke inti sel dan sitoplasma kalau pengecatan khusus nanti targetnya berbeda misalnya ingin melihat jaringan ikat kolagen yang ada di kulit misalnya kita bisa menggunakan masan trikrum atau kita bisa menggunakan juga malori trikrum atau bisa juga pakai von Kison kalau kita ingin melihat jaringan ikat retikuler yang ada di hati kita bisa menggunakan peranitrat dan seterusnya nanti saya bahas tersendiri untuk yang pewarnaan khusus ini untuk pewarnaan rutin kita pakai HE jadi saya sampaikan bahwa pewarnaan HE itu ada hematoksilin catnya dan ada Eosin istilah lainnya mungkin di rumah sakit pemulasan bukan pewarnaan tetapi mungkin pemulasan itu sama saja artinya atau dalam bahasa inggrisnya staining hematoksilin ini dia merupakan cat yang sifatnya alami ada tanamannya itu dari daerah Amerika Selatan ya Meksiko kalau tidak salah dari Meksiko tanaman hematoksilin ini nama latenya hematoksilum campesianum hematoksilin ini dia punya zat warna hematin atau hematoksilin yang teroksidasi hematoksilin ini memiliki sifat basah nah karena hematoksilin ini sifatnya basah maka akan mewarnai bagian sel yang sifatnya asam dalam hal ini sel bagian sel yang sifatnya asam itu adalah inti sel atau nukleus karena disitu kan ada RNA ada DNA itu kan merupakan asam ya ribonucleic asid dioksiribonucleic asid asid itu kan asam maka maka inti sel itu akan terwarnai oleh hematoksilin karena hematoksilin sifatnya basah nah hematoksilin akan mewarnai inti sel tadi menjadi berwarna biru keumuman ya warnanya biru keumuman kemudian untuk jenis-jenis hematoksilin ini sebenarnya banyak banget ya nanti silahkan bisa dibaca di bukunya Bancroft ada Mayer ada Haris Jill Cole Erlich ada Weigert Iron dan lain sebagainya banyak sekali tetapi sebenarnya untuk hematoksilin itu yang lebih disarankan kalau menurut bukunya Bancroft itu adalah kita pakai yang Mayer tetapi memang di Indonesia itu yang paling banyak tersedia itu adalah yang Haris jadi kita dilap untuk pewarnaan hematoksilin Eosin itu hematoksilin pakai Haris karena sebenarnya kalau yang Haris ini dipunya Bancroft itu disarankan untuk yang sampelnya itu sel dari untuk pewarnaan sitologi gitu ya tetapi hasilnya tetap bagus juga kalau kita coba dilap hematoksilin pakai yang Haris nah apabila terjadi kadangkan dalam pewarnaan itu ini sedikit langsung saya meninggung terkait dengan apa namanya hasil pengecekan hasil pewarnaan ya jadi kadang hasil pewarnaan kita itu tercat terlalu tebal atau justru dia kurang tebal terlalu jelas atau kurang jelas terlalu biru kalau misalnya hematoksilin atau kurang biru kurang ungu kalau misalnya hasil cat kita itu mengalami berlebihan atau istilahnya itu hiperkromatin maka kita bisa melakukan tahap dekolorisasi D itu mengeluarkan color itu kan warna jadi pengeluaran warna yang berlebih maksudnya tetapi sebenarnya ada juga prosedur itu yang tanpa kita melihat hasilnya dulu langsung dilakukan tahap diferensiasi kalau prosedur kita dilihat kita tidak melakukan tahap diferensiasi untuk tahap diferensiasi atau dekolorisasi ini kita bisa menggunakan asam alkohol 1% ini cara pembuatannya terus kalau misalnya hasil pewarnaan kita kebalikan dari hiperkromatin tadi berlebih tadi warnanya itu justru kurang atau hipokromatin maka kita bisa melakukan tahap bluing tetapi kalau di prosedur kita kita tetap melakukan tahap bluing ini tahap bluing ini fungsinya adalah untuk mengubah inti sel dari yang warnanya semula ungu merah menjadi biru atau ungu jernih supaya nanti bisa hasilnya itu kontras dengan kontrastainnya kita pakai eosin untuk bluing hipokromatin karena disini warna birunya yang kurang maka kita bisa menggunakan larutan larutan atau cairan cairan dengan pH yang pH-nya itu basah yaitu pH sekitar 7,5 sampai 9,5 reagen yang paling banyak digunakan untuk proses bluing ini litium karbonat yang 1% litium karbonat 1% ataupun air amonia tetapi kita juga bisa langsung menggunakan tabuter atau air keran cuman memang apa namanya harus diperhatikan air kerannya ini dia kalau kalau untuk daerah daerah asam berarti tidak akan bisa digunakan karena kita butuhnya yang pH-nya itu basah kita di lab kita pakai yang air keran ini kita tidak menggunakan yang litium karbonat kemudian untuk pewarna yang kedua sebagai konterstein itu kita menggunakan eosin kalau eosin ini dia merupakan pewarna sintetis dia memiliki zat warna yang disebut dengan santen kebalikan dari hematopsilin kalau eosin ini dia sifatnya asam maka eosin ini akan mewarnai bagian bagian sel yang sifatnya basah dalam hal ini bagian sel yang sifatnya basah itu ada sipoplasma jaringan lipat ada otot dan komponen yang lainnya jadi nanti bagian bagian sel tersebut semuanya akan terwarnai oleh eosin eosin akan memberikan warna merah muda atau pink pada jaringan jaringan sel yang sifatnya basah tadi tetapi karena ini pewarnaan hematoksilin eosin itu kita fokusnya ke inti sel dan sitoplasma maka eosin ini akan mewarnai sitoplasma walaupun sebenarnya jaringan yang lain juga akan terwarnai untuk untuk eosin itu ada jenis-jenisnya ada eosin y ada eosin p ada eosin s atau eosin nanti untuk rumusnya bisa resepnya untuk pembuatan eosin y itu bagaimana nanti bisa dilihat dipunyakan prof kalau dilihat memang kita biasanya menggunakan yang ready to use regen-regen sudah ditujui jadi eosin tinggal nuang kalau hematoksilin biasanya dia terpisah hematoksilin A dan hematoksilin B kemudian kita tinggal mencampur saja kalau dia cairan tinggal dituang saja kalau misalnya dia yang bentuknya bubuk berarti kita perlu mengejar pandang jenis eosin ada eosin Y B S sama etil eosin tadi ya untuk pewarnaan rutin kita sebenarnya menggunakan yang eosin Y nah berikut ini adalah tahap-tahap untuk pewarnaan HE yang pertama itu adalah tahap deparafinisasi kemudian tahap rehidrasi pewarnaan hematoksilin kemudian pencucian kemudian tahap bluing kemudian tahap pewarnaan eosin kemudian proses dehidrasi dan terakhir keliring nah disini kita menggunakan tahap bluing ini ya cuma untuk tahap dekolorisasinya kita tidak lakukan kalau ada dekolorisasi atau diferensiasi ya diferensiasi nanti dilakukan setelah kewarnaan hematoksilin disini di tahap antara nomor 3 dan 4 nah yang pertama kali dari proses pewarnaan jaringan karena tadi metode yang kita gunakan itu kan metode metode parafin ya pembuatan preparatnya jadi disitu masih ada parafin pada saat tadi proses infiltrasi parafin kita memasukkan parafin cair ke dalam jaringan menggantikan air yang kita keluarkan pada tahap dehidrasi infiltrasi parafin itu kan bahasa Indonesia bisa juga di di bahasa Indonesia kan penyusupan parafin penyusupan parafin ke dalam jaringan nah sebelumnya memang kita sudah melakukan tahap inkubasi kita panaskan tadi di dalam oven ataupun pakai selet warmer hot plate ataupun selet dryer itu belum bisa mengeluarkan parafin yang ada di dalam jaringan maka kita perlu melakukan tahap deparafinisasi de itu keluar parafin itu parafinisasi berarti proses pengeluaran parafin parafin yang dikeluarkan itu ya parafin yang ada di dalam jaringan untuk deparafinisasi sampai sekarang itu yang banyak digunakan adalah silol jadi hampir sama memang sama warutan yang digunakan untuk clearing pada processing jaringan dengan deparafinisasi pada tahap penguarnakan sampai saat ini memang silol yang paling baik yang bisa menghilangkan parafin dari dalam jaringan meskipun banyak penelitian yang menggunakan bahan-bahan alam untuk penghilangan parafin ini bahkan di buku Bancroft pun itu disampaikan bahwa limonen yang terdapat di dalam jeruk itu bisa menjadi agen deparafinisasi kemudian mahasiswa saya juga sebenarnya banyak penelitian terkait dengan deparafinisasi ini mengganti silol dengan bahan-bahan alam ada yang pakai minyak kanola ada yang pakai minyak sawit ada yang pakai minyak kemiri minyak biji bunga matahari kemudian ada yang pakai minyak kayu putih dan lain sebagainya pakai minyak-minyak alam seperti itu untuk istilah lainnya deparafinisasi ini de-waxing wax 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 itu kan parafin kemudian proses pengeluaran parafinnya disebut dengan dewax dewaxing pengeluaran parafin pengeluaran lilin dewax setelah dilakukan tahap deparafinisasi pengeluaran parafin dari dalam jaringan kita lanjutkan tahap rehidrasi kalau rei itu berarti kembali hidrasi itu air berarti kita kembali ke air kita kembalikan ke air karena tadi kan posisi jaringan kita itu ada di silol itu kan merupakan larutan yang konsentrasinya tinggi dia non-polar kita selanjutnya akan lakukan tahap hematopsilin kita perlu membawa kondisi jaringan preparat kita ke kondisi air supaya nanti bisa masuk cat hematopsilin untuk rehidrasi berarti kebalikan dari dehidrasi kalau dehidrasi pakai alkohol bertingkat mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah rehidrasi kita masih sama menggunakan alkohol bertingkat tetapi kebalikannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kemudian sampai terakhir nanti pakai akuades kemudian baru kita lakukan tahap pewarnaan hematopsilin kita lakukan tahap pewarnaan hematopsilin selanjutnya kita lakukan pencucian atau sebenarnya beberapa lab menggunakan dilanjutkan tahap diferensiasi dulu kita tidak lakukan itu kita hanya pencucian kemudian yang kita lakukan adalah tahap bluing setelah bluing itu baru kewarnaan eosin tetapi nanti sebenarnya disini kita masukkan dulu ke alkohol 70 karena eosin yang kita gunakan itu kita encarkan pakai alkohol 70% nanti mungkin kalau ketemu di misalnya pas makan di rumah sakit ataupun baca-baca kuyang lain atau membaca jurnal ada juga eosin yang diencarkannya pakai air jadi dari tahap bluing bisa langsung ke eosin kalau eosin yang kita gunakan di lab itu pakai alkohol 70% jadi kita masukkan dulu ke alkohol 70% dua kali kemudian baru ke eosin setelah diwarnai oleh eosin jaringan kita kemudian kita lakukan tahap dehidrasi lagi kembali karena nanti di tahap akhir kita akan melakukan tahap clearing dehidrasi disini sama seperti dehidrasi pada saat prosesing jaringan kita menggunakan alkohol bertingkat mulai dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi kalau ini dari 70 biasanya kita juga langsung sama 70 70 80 kemudian 96 terakhir kita pakai etanol biasanya yang absolutnya kita pakai etanol tidak pakai metanol terus selanjutnya kita lakukan tahap clearing clearing disini sama juga warutannya digunakan pada saat processing jaringan kita pakai silo fungsinya adalah untuk meng clear jaringan menjernihkan jaringan pita jaringan jadi nanti pada saat mematahkan di mikroskop tidak ada artefak artefak istilahnya bagian-bagian yang bisa mengganggu artefak bisa tidak ada setelah dilakukan tahap clearing kita lakukan tahap terakhir yaitu penutupan menggunakan cover glass atau menggunakan deep glass istilahnya itu adalah mounting mounting ini kita menggunakan mounting media yang fungsinya sebagai perekat mounting media bisa berubah kanada balsam entelan pvp dpx dan lain sebagainya untuk dilap kita menggunakan entelannya sekarang banyak yang menggunakan entelan terus saat saya kuliah saya masih pakai kanada balsama dia lebih dia sifatnya alami ya karena ada pohonnya sama seperti matopsilin cuman memang tidak ada di Indonesia harganya sebenarnya juga lebih mahal daripada entelan makanya sekarang paling banyak yang digunakan adalah entelan kemudian kalau yang lainnya ini ini biasanya digunakan untuk IHC di menurut istokimia kalau IHC biasanya disesuaikan dengan jenis set yang digunakan atau sampel yang diwarnai kalau untuk preparat jaringan pewarnaan rutin kita cukup menggunakan entelan caranya cara untuk mounting itu nanti seperti ini jadi ini jaringan yang sudah kita warnai jaringan yang sudah kita warnai biasanya untuk mounting media ini memang kita larutkan menggunakan silol karena biasanya dia kalau diletakkan dibiarkan pada udara terbuka nanti dia mengental malah mengeras kita tidak bisa ambil untuk pengencarannya kita bisa menggunakan silol biasanya jaringan kalau belum ditambahkan mounting media memang warnanya seperti ini nanti begitu ditambah dia menjadi lebih clear biasanya kalau ini diamati menggunakan mikroskop itu agak gelap setelah ditambahkan mounting media nanti jadi tambah jelas ini sebenarnya secara teorinya ini ditutup menggunakan cover glass atau deck glass yang kita posisikan itu sudutnya 45 derajat terus kemudian kita tutup secara perlahan-lahan tidak boleh langsung dijatuhkan begitu ya tidak boleh langsung dijatuhkan karena nanti ada udara yang terjebak di sini nanti bisa mengganggu proses pewarnaan jadi harus diletakkan perlahan-lahan tidak perlu kita pencet-pencet juga sebenarnya karena kan nanti kita hanya menetaskan satu tetes kemudian kan mungkin dia belum menyebar nanti dengan gaya kapilaritas secara otomatis dia akan menyebar sendiri jadi nanti seluruh bagian ini nanti akan tertutup oleh mounting media oleh apa namanya entelan tadi kalau ini contohnya yang pakai DPX kita kalau dilet kita pakai yang entelan nanti kalau hasil pewarnaan nanti kita bisa lihat seperti ini ini untuk preparat ginjal bagian korpus kuler renalis atau kapsula gomen bagian intiselnya terwarnai ungu kemudian bagian yang lainnya atau sitoplasma disini terwarnai pink atau merah muda ini di bagian tubulusnya ini intiselnya karena disini tuboid jadi intisalnya lebih membulat kita bisa melihat lebih jelas kalau yang disini kan dia epitel pipiselapis di bagian parientalnya lapisan pariental dari kapsula bumen sitoplasma kita tidak bisa mengiden lagi kalau disini karena cuboid kita bisa melihat ini ada intiselnya kemudian ini bagian sitoplasma tapi memang kita tidak bisa melihat batas antara satu sel dengan sel yang lainnya karena jiri-jiri dari epitel itu dia sangat rapat susunannya antara satu sel dengan sel yang disebelah kita perlu melihat pakai mikroskop elektron kalau untuk melihat batas antara satu sel dengan sel yang berikut ini yang lain ini intiselnya ini kolumner yang sudah komplek jadi intinya lebih panjang ini dilengkapi dengan silia intoplasma nya oke untuk yang pewarnaan HE rutin HE itu yang bisa saya sampaikan kemudian saya tambahkan dulu sebelum diskusi ini saya ganti slide sudah tampak ya di layar masing-masing ya sudah ibu nah ini untuk SOP SOP yang digunakan SOP pewarnaan rutin jaringan atau pewarnaan HE yang digunakan di lab kita ini ada nomor 1 2 3 ini adalah tahap deparafinisasi kita pakai silor 1 silor 2 sampai silor 3 nah untuk di awal juga mungkin saya sudah menyampaikan bahwa biasanya masing-masing lab itu punya SOP nya sendiri sendiri berdasarkan hasil optimasi ya jadi SOP nya itu mungkin antara satu lab PA dengan lab PA yang lain akan berbeda berbedanya ini ya kemarin kalau di bagian proses yang jaringan kan misalnya dehiterasi mulai dari alkohol alkohol paling rendah dulu waktu saya kuliah juga mulai dari 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya tapi kalau di lab kita kita langsung menggunakan yang 70 atau mungkin sebelum HE saya tunjukkan dulu untuk yang proses yang jaringan ini yang digunakan di SOP yang digunakan di lab kita untuk proses jaringan fiksasinya kita pakai metral buffer formalin 10% 24 jam atau bisa sampai 38 jam tergantung dari jaringannya tapi biasanya kita pakai yang 24 jam karena jaringan kita di lab itu jaringan yang kecil-kecil terus karena sampel kita pakai hewan terus kita lakukan tahap dehidrasi mulai dari alkohol 70% sampai alkohol absolut nah ini masing-masing dua kali waktunya 30 menit kecuali kalau yang 96 itu ini kalau untuk yang tidak pakai tisu prosesor ya jadi kita bisa berhenti di sini di alkohol 96 dibiarkan selama overnight kemudian baru kita lanjut ke alkohol absolut tahap clearing infiltrasi parafin jadi paginya bisa langsung ke lab ini biasanya kalau manual ini tahap fiksasi tahap dehidrasi ini dilakukan di rumah masing-masing atau di kos masing-masing nanti bisa berhenti di alkohol 96 tapi sebenarnya kalau sekarang kita pakai pisuk prosesor ya kita tinggal masukkan saja kita setting pisuk mau selesai jam berapa jam 7 jam 8 mau langsung nge-block itu sudah bisa kita atur jadi untuk optimasi optimasi yang dilakukan di lab PA itu bisa cairannya mulai cairan yang digunakan itu dari konsentrasi berapa pada tahap dehidrasi misalnya mulai dari 50 atau mulai dari 10% kemudian modifikasi atau optimasi bisa juga dilakukan dengan berapa banyak masing-masing masing-masing alkohol yang digunakan ini kita masing-masing dua kali ada juga yang sampai tiga kali ada yang hanya sekali kemudian modifikasi juga bisa dilakukan di waktunya biasanya modifikasi itu atau optimasi itu itu adalah cara terbaik cara terbaik yang ada di lab tersebut jadi hasilnya pasti itu yang paling baik dan biasanya kalau di rumah sakit memang ataupun di lab-lab itu kan memang terkait dengan waktu dikaitkan dengan waktu dan juga dikaitkan dengan biaya otomatis kalau misalnya alkohol dehidrasinya dimulai dari 50 nanti selain selain waktunya lebih lama kosnya akan lebih mahal juga jadi nanti pasien akan membayar lebih mahal juga nah itu kalau di rumah sakit ada pertimbangan seperti itu dulu waktu saya kuliah memang dimulai dari alkohol pasantrafik yang paling rendah karena memang kita di pendidikan gitu ya jadi kita tidak ada pertimbangan kapan selesainya harus cepat atau tidak kemudian boros rekenya atau tidak karena tidak ada perhitungan kos tadi untuk kepasien cuman memang kalau di lab kita Unimus ini kita sesuaikan dengan yang ada di rumah sakit ini kita adopt dari rumah sakit karyadi karena biasanya kita ada pelatihan dengan rumah sakit lab PA karyadi jadi ini disesuaikan dengan yang dilakukan di lab karyadi jadi kita mulai dari alkohol 70 ini ya alkohol 70 80 96 kemudian absolut tahap deiterasi setelah itu kita lakukan tahap keliring keliring kita pakai silol 1 dan silol 2 masing-masing 1 jam kemudian impregnasi parafin atau infiltrasi parafin kita pakai suhu 50 sampai 60 derajat celsius kita pakai parafin 1 dan parafin 2 ada juga yang pakai parafin 1 parafin 2 parafin 3 kemudian kalau dulu saya masih pakai campuran antara parafin dengan tall wall cuman kalau sekarang memang tidak digunakan lagi kita langsung bisa ke parafin terus dilakukan tahap pengeblokan pengeblokan pemotongan menggunakan mikroton terakhir pewarnaan pewarnaan ini untuk SOP pewarnaan HE yang kita lakukan tahap pertama kita lakukan deparafinisasi menggunakan silol 1 silol 2 silol 3 masing-masing 10 menit kemudian kita lakukan tahap rehidrasi kembali ke air mulai dari konsentrasi tinggi alkohol konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah kemudian masing-masing ini 15 celup kecuali untuk yang alkohol absolut kita 30 celup ini juga sudah sesuai modifikasi optimasi yang kita lakukan itu yang paling baik di lab kita mungkin di lab lain ini masing-masing misalnya bisa 15 menit atau cukup 5 menit terus terus telah dilakukan tahap rehidrasi ini kita masuk ke akuades ke air 15 celup kemudian baru kita lakukan pewarnaan ini harusnya hematoksilin saja kita masuk ke hematoksilin selama 10 menit kemudian kita lakukan pencucian langsung tahap bluing ini tahap bluingnya pakai air mengalir di air keran wastafel biasanya ini selama 10 menit selanjutnya kita lakukan pencelupan di alkohol 70 karena kita akan masuk ke eosin tadi saya sampaikan bahwa eosin yang kita gunakan di lab itu larutan pengencarnya kita menggunakan yang alkohol 70% jadi kita harus masukkan ke alkohol dulu supaya nanti eosinnya bisa masuk karena ini baru dari air eosin 1 menit kemudian kita lakukan tahap dehidrasi 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 ternyata kalau di lab kita 80-nya kita lewati 80-90 kita lewati kita langsung 70-96 terakhir kita pakai etanol ini tahap dehidrasi 14-15-16 tahap dehidrasi tahap terakhir kita lakukan tahap beriring kita pakai silau 1 dan silau 2 masing-masing 10 ini untuk yang cairan situ nanti saya selesai setelah ini untuk pewarnaan HE itu yang saya sampaikan apakah ada pertanyaan silahkan juga memang ada pertanyaan saya sambil izin minum ya ada yang mau ditanyakan silahkan atau lanjut dulu halo mungkin belum ada mungkin lanjut dulu bu oke baik terima kasih oke kita lanjut dulu ya kita lanjut untuk yang pewarnaan pewarnaan untuk sampel sel atau sampel sitologi kemarin untuk sampel sitologi itu bisa berupa cairan bisa juga berupa dari imprint neoplasma bisa juga berasal dari aspirat AJH bisa juga berasal dari smir ya kemarin ini sepertinya sudah saya jelaskan juga ya kita hanya langsung ke tahap pewarnaannya ya kalau untuk pewarnaan pewarnaan sitologi itu rutinnya itu pakai yang papa nikolo jadi kalau untuk pewarnaan rutin jaringan kita pakai HE ya hematoksilin kalau untuk sampel sel ya atau sitologi kita pakai papa nikolo sebenarnya di rumah sakit juga selain papa nikolo juga kita melakukan proses pewarnaan dengan gimsa atau modifikasinya yaitu diput gitu ya nah pertimbangan yang dilakukan kapan pakai papa nikolo kapan pakai gimsa itu berdasarkan dari fixasinya ya untuk sampel preparat dari sel atau sitologi ini kan tetap kita juga melakukan tahap fixasi ya kalau di jaringan tahap fixasinya itu pada prosesin jaringan kita pakai MPF 10% gitu ya kalau untuk fixasi sayiran sel sorry sampel sel atau sitologi itu memang lebih singkat ya fixasinya dilakukan setelah sampel itu berada di dalam objek gelas kalau jaringan kan masih utuh jaringan kalau sampel sel ini sudah di dalam objek nah untuk fixasi itu sebenarnya kan ada dua dua metode ya mungkin kemarin juga sudah saya sampaikan ada fixasi basah dan fixasi kering kalau fixasi basah itu nanti pewarnaannya pakai papanikolo atau kabstein kalau pewarnaan kalau fixasi kering itu biasanya ke fixasi pewarnaannya ke gimsa atau modifikasinya nanti pakai penuhnya pakai dipgit tadi nah untuk pewarnaan papanikolo itu kita menggunakan tiga jenis cat tiga jenis cat ada hematoksilin ada eosin dan ada oranji kalau pewarnaan hematoksilin eosin kan tadi hanya hematoksilin dan eosin saja kalau papanikolo ada tambahan satu yaitu oranji hematoksilin yang digunakan di papanikolo itu hematoksilin yang haris kemudian eosinnya itu adalah eosin yang eosin EA 50 ini ya eosin EA 50 eosin eosin asam 50 terus kita pakai orang orang ini yang saya tulis ini dari bankrof atau yang dari lab ya cuma saya cocokkan dengan yang ada di lab saya stop share dulu saya ganti dengan metode pewarnaan sitologi yang ada di lab kita nah ini SOP di lab kita untuk sampel cairan misalnya dari cairan pleura kita akan lakukan tahap centrifugasi dulu ya karena nanti yang akan kita gunakan bagian endapanya sama seperti misalnya untuk pemeriksaan sedimen urin kita centrifus dulu pada kecepatan 1500 sampai 3000 RPM selama 10 menit gitu ya kemudian kita buang ya kita buang cairannya biasanya kita sebenarnya bisa pakai tabung centrifus yang kaca itu atau kita juga bisa menggunakan tabung cornicle tahu ya tabung cornicle yang ada tutupnya yang ujungnya runcing bahannya bisa plastik bisa bisa kaca tapi kita biasanya pakai yang plastik nanti tidak perlu dicuci kita langsung buang karena biasanya untuk sampel cairan pleura ini kan kita dapat dari rumah sakit itu yang sangat infeksius jadi berisiko makanya kita langsung pakai yang plastik saja nanti langsung buang masukkan ke tepat sampah yang khusus untuk infeksius barang-barang untuk infeksius ini nanti kita masukkan sekitar 3 per 4 tabung kemudian kita centrifus 10 menit kecepatannya 1500-3000 RPM kemudian setelah di centrifus kita lihat bagian endapannya nanti ada di bawah nanti cairan yang atas itu kita buang tapi sebenarnya kalau misalnya membuang cairan itu harus langsung jangan kita misalnya mau ngecek sudah atau belum kita buang sedikit dulu kemudian kita berdirikan lagi nanti kan dia bisa nyampur jadi kalau buang sebaiknya satu kali saja kalau sudah dibuang kita sisakan sekitar misalnya satu senti kira-kira atau di bagian kalau disitu endapannya banyak kan nanti kelihatan cukup di bagian endapannya masih ada air yang sedikit tidak masalah ada cairannya kemudian nanti kita ambil kita ambil misalnya satu tetes kemudian kita bisa dengan metode smear seperti SADT ataupun kita bisa lakukan menggunakan squash squash itu dengan menggunakan dua objek kelas ya benar objek kelas kemudian kita geser ke kanan ataupun kita geser ke kiri selanjutnya kita fiksasi pakai alkohol 95% selama 20 menit sebenarnya kadang cairan cairan pleura itu kan ada apa ya kalau bahasa jawa itu saya bisa bilang peritilan atau ada bagian-bagian kecil yang sebenarnya kurang tepat kalau disebut endapan tetapi ada di dalam cairan itu kadang kan ada darahnya pleura itu kadang ada darahnya kemudian kadang warnanya ada keruna nanti itu kalau disentrifus terbentuk endapan kemudian selain itu biasanya kayak ada remahan-remahan mungkin ya kalau boleh saya bilang kalau bahasa jalan-jalan sih peritilan tadi ya ada peritilan peritilan kecil-kecil gitu nah itu bisa dibuat blok sel nah kalau dibuat blok sel nanti tahapnya seperti processing jaringan nah karena ini dia bentuknya kecil-kecil maka kita masukkan ke dalam kertas saring kita masukkan ke dalam kertas saring kita bungkus kemudian kita masukkan ke dalam kaset jaringan terus kita lakukan tahap processing jaringan sama seperti kalau kita processing dari jaringan kanker misalnya itu namanya adalah blok sel kalau blok sel kita fiksasinya dengan formalin buffer 10% atau NPO 10% jadi tahapnya sama seperti processing jaringan walaupun dia sampelnya dari cairan pleura karena tadi ada bagian-bagian peritilan tadi yang nanti harus kita potong kita amati menggunakan mikroskop karena kalau di amati langsung menggunakan mikroskop nanti tidak akan terlihat karena itu terlihat tetapi nanti selnya tidak akan terlihat jelas kalau kita potong itu kan nanti tidak menumpuk akhirnya selnya terlihat jelas nah ini untuk tahap papanikolo tahap pemencatan papanikolo kita tidak perlu ada deparafinisasi karena kita tidak menggunakan metode parafin kecuali kalau blok sel ini kalau blok sel blok sel ini nanti ada tahap deparafinisasi biasanya untuk blok sel itu memang karena dia sudah menjadi blok sel pewarnaannya pakai HI tetapi ada juga kemarin mahasiswa saya penelitian blok sel ini yang dicat menggunakan HI dan dibandingkan dengan papanikolo dan satunya dibandingkan dengan ginsal ini untuk tahap pengecatan papanikolo yang pertama kita lakukan tahap sebentar ini berbeda ya berbeda ya dengan tahap dengan PPT saya saya tunjukkan saja yang kita lakukan di lab karena nanti untuk praktikam ini yang kita pakai jadi mulai dari pencelupan di dalam alkohol ini atau istilahnya adalah rehidrasi tetapi hanya alkohol 95 80 kemudian langsung air kita langsung masuk ke hematopsilin setelah hematopsilin kita lakukan tahap bluing selanjutnya kita lakukan pencelupan pencelupan di dalam alkohol pencelupan di dalam alkohol alkohol mulai dari 70% ke 95% atau ini sebenarnya bisa kita sebut tahap dehidrasi juga ya dehidrasi kemudian orang kemudian kita masukkan ke dalam alkohol 95% pencucian selanjutnya kita lakukan tahap pewarnaan dengan eosin setelah eosin kita dehidrasi lagi baru tahap terakhir kita lakukan tahap clearing pakai silol 1 dan silol 2 untuk hasilnya nanti inti sel akan terwarnai biru atau ungu dari hematopsilinnya sitoplasma nanti sama merah muda kemudian orang ini nanti akan mewarnai bagian bagian sel sel-sel keratin sel-sel keratin warnanya orang mungkin bisa saya tunjukkan untuk hasil pewarnaan ini yang otologi saya stop share dulu karena saya tidak bisa otomatis langsung share ini sudah tampak di layar masing-masing ini fiksasi basah fiksasi basah ini bagian inti selnya kemudian ini yang fiksasi kering tetapi memang disini ini ditunjukkan yang dilihat adalah produksi musin musin itu cairan terus ini sel epitel sel epitel ini fiksasi basah kemudian ini yang fiksasi kering tetapi ini untuk melihat fakulanya ini inti-inti selnya yang biru yang ini fakulanya fakula lipid atau lemak habis terus saya stop share dulu yang berikutnya kita lihat disini untuk troubleshoot atau sebenarnya beberapa hal yang terkait dengan kewarnaan kenapa sih warnanya terlalu kuat warnanya terlalu kurang kuat itu nanti silahkan bisa dibaca di bubunya kristian ini banyak banget penyebabnya apa kemudian solusinya apa apa yang harus kita lakukan itu ada disini semuanya sebentar ini nanti bisa di download free di internet nah ini kalau terkait apa namanya troubleshoot dalam pemotongan ya processing jaringan saya langsung berikan yang kewarnaan saja karena sesuai jadwal menyesuaikan dengan blueprint soal hukum juga untuk D4 memang banyak ditanyakan terkait dengan hasil kewarnaannya atau sambil saya mencari silahkan jika memang ada pertanyaan boleh disampaikan silahkan saya habis nah ini ya karya saya sambil ngecas dulu ya terkait 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 Terima kasih. Troubleshoot pewarnaan hematoksilin. Kalau misalnya terjadi hiperkromatin atau hiperkromatik, warnanya terlalu tajam, terlalu biru, bisa jadi penyebabnya itu kita menggunakan hematoksilin yang masih baru. Sebenarnya untuk cat hematoksilin ini bisa kita gunakan sampai 7 hari. Tapi kalau di lab misalnya sampelnya sedikit, kita masih bisa pakai agak lama. Kalau di rumah sakit itu biasanya digunakan sampai 7 hari. Nanti setelah 7 hari, seminggu baru digunakan cat yang baru. Tapi memang untuk hematoksilin itu setiap pagi, setiap hari, kalau memang mau dipakai lagi itu harus disaring dulu. Kalau sudah pernah dipakai sebelumnya, mau dipakai lagi, kita harus mencaringnya dulu. Nah, kalau misalnya kita pakai hematoksilin yang baru, itu biasanya warnanya terlalu kuat. Biasanya kita bisa mempersingkat waktunya, karena memang masih baru. Misalnya yang tadinya 10 menit, mungkin dikurangi jadi 5 menit saja pada saat pewarnaan di hematoksilin. ini misalnya kalau hematoksilin haris tanpa asam asetat. Jadi diencerkan. Konsentrasinya pakai yang lebih rendah. Kemudian bisa juga dilakukan referensiasi dengan HCL 0,25%. Hiperkromatik ini selain karena disebabkan hematoksilinnya yang masih baru, jadi masih kuat warnanya, bisa juga karena kita terlalu lama pada saat proses pewarnaan menggunakan hematoksilin tersebut. Maka kita perlu mengurangi waktu untuk pewarnaan hematoksilin. Terus kalau yang biasa melakukan tahap di-diferensiasi juga, mungkin problemnya itu di-diferensiasinya dengan HCL itu yang tidak memadai. Atau konsentrasinya itu dia karena terlalu rendah, jadi belum bisa melakukan tahap di-diferensiasi. Maka kita perlu menggunakan konsentrasi HCL yang lebih tinggi. Kalau memang kita lakukan di-diferensiasi, kemudian dia sudah jenuh, kualitasnya sudah menurun, maka kita mengganti yang baru. Terus ini kalau misalnya hasil pengecatan hematoksilin itu dia kurang jelas, atau hipopromatin terlalu pucat. Istilahnya terlalu pucat. Bisa disebabkan karena hematoksilinnya sudah terlalu sering dipakai, akhirnya kualitasnya menurun, maka kita perlu mengganti dengan hematoksilin yang baru. Bisa juga disebabkan karena pada saat kewanaan menggunakan hematoksilin, yang harusnya misalnya 10 menit, kita hanya 5 menit. Itu padahal sudah digunakan 5 kali misalnya. Maka kita perlu memperlama waktu untuk pengecatannya. Kalau terkait dengan di-diferensiasi yang berlebihan, misalnya konsentrasinya terlalu tinggi atau waktunya lama, maka kita perlu menurunkan konsentrasi dari larutan di-diferensiasinya. Terus bisa juga disebabkan karena potongannya yang terlalu tipis, karena sebenarnya untuk ginjal itu di rumah sakit ada yang memotong dengan ketebalan 1 mikron. 2 mikron saja sudah susah, apalagi ini 1 mikron. Dia dipotong 1 mikron. Kalau terlalu tipis, maka kita perlu membuat potongan yang lebih tebal. Misalnya 2 mikron atau 3 mikron. Ini kasus di daerah tertentu. Jika air kita menggunakan top water, tapi tadi yang ternyata daerahnya itu daerah tanah gambut misalnya. Asam, airnya asam. Akhirnya top waternya itu yang seharusnya kalau bukan daerah gambut itu basah, air itu kan lebih ke arah asam. Akhirnya dia airnya jadi asam. Maka kita untuk proses blueing-nya ataupun proses pengencaran hematopsilin-nya sebaiknya menggunakan akuades saja. Ini yang mungkin menjadi problem di kita. Kualitas air kita itu punya klorin. Tetapi sampai saat ini kita pakai air keran kita masih lumayan bagus. Masih baik hasilnya. Belum terlalu mengganggu hasil pewarnaan. Kalau memang klorinya yang terlalu tinggi, misalnya di daerah Wonosari itu juga klorinya tinggi, airnya berkapur tinggi. Kita bisa menggunakan akuades. Nah, ini tadi bisa di pengencarannya ataupun di tahap blueing-nya. Nah, ini beberapa trouble yang lain. Misalnya warna salah ungu muda, warna salah abu-abu, warnanya menjadi coklat. Apa sih penyebabnya potensi yang dapat menyebabkan warnanya menjadi ungu muda? Kemudian, solusi apa yang perlu kita lakukan? Silahkan nanti bisa dibaca sendiri saja. Kemudian terkait dengan eosin. Ini kalau hiperkromatin. Sama ya, hampir sama. Sebenarnya penyebabnya apa seperti di hematopsilin tadi. Kemudian kita solusinya juga hampir sama. Terus, saya ingin menunjukkan satu lagi. Terkait dengan troubleshoot juga untuk ulan an hematopsilin. Ini yang saya ikuti sebenarnya workshop dulu ya, sebelum pandemi dulu. di Bandung ya. Bersama dengan analis di PA seluruh Indonesia ya. Sebentar, saya buka dulu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, misalnya ada trouble setelah kita lakukan proses kewarnaan. Sebenarnya kan kita berdua selangat bangunnya. Terima kasih. Misalnya... Setelah kita lakukan tahap pewarnaan, sebelum kita serahkan hasilnya kepada dokter PA, untuk dilakukan pengamatan dan nanti akan diberikan diagnosis, itu kita perlu mengecek hasil pewarnaan kita sebenarnya sebelum diserahkan. Nanti kalau ada trouble-trouble, kita bisa lakukan perbaikan dulu. Nah, misalnya di dalam preparat kita ternyata setelah diamati itu terdapat bintik-bintik putih. Atau ada kabut, biasanya gitu ya. Sehingga itu nanti akan mengganggu pada proses pengamatan menggunakan mikroskop, maka biasanya itu proses deparafinisasinya yang kurang sempurna. Maka kita perlu melakukan tahap deparafinisasi ulang. Ini penyebabnya bisa preparat tidak dikeringkan sebelum tahap deparafinisasi. Maka harus dikeringkan, kemudian akan mundur ke silen untuk menghilangkan parafinisasi. Jadi kita mundur. Kemudian penyebabnya bisa juga karena preparat kurang tercelup lama dalam silen. Jadi memang deparafinisasinya tidak sempurna. Kita harus menambah waktu untuk proses deparafinisasinya. Nah, ini kabut-kabut putih seperti ini ya. Kabut-kabut putih seperti ini. Jadi ini kan bisa mengganggu proses pewarnaan. Ini ada kabut-kabut putih seperti ini yang seharusnya dia tercat warna seperti ini semuanya. Tapi yang bagian ini ada kabut-kabut putih seperti ini. Ini disebabkan karena tahap deparafinisasinya tidak sempurna. Atau sebenarnya kita bisa bilang bahwa proses pewarnaannya tidak merata. Ada yang terwarnai dan ada bagian yang tidak terwarnai. Ini disebabkan karena tahap deparafinisasinya yang kurang sempurna. Nah, kemudian ini hematoksidinya yang cukup atau hipokromatin tadi ya. Hipokromatin hampir sama ya. Seperti tadi saya lewati saja ini. Hipokromatin seperti ini ya. Ini bagian dari sel tulang ya. Kalau dilihat ini. Kondrositnya ya. Sel kondrositnya. Terus ini kalau hiper ya. Hiper. Sama juga dengan yang di bukunya Kristian tadi. Nah, ini hiper ya. Warnanya terlalu kuat gitu ya. Ini kalau inti merah atau inti coklat. Bisa jadi karena hematoksidinya sudah teroksidasi. Nah, sebenarnya memang kita ada alat ya untuk mengecek pH dari hematoksidin maupun pH dari eosin. Kita sebenarnya perlu mengecek setiap saat ya. Kita juga di lab punya sebenarnya itu. Tapi karena alatnya jarang dipakai itu akhirnya. Terakhir saya pakai itu kurang berfungsi. Karena itu bisa digunakan untuk mengecek apakah kualitas hematoksidin yang kita punya itu masih pada pH yang seharusnya atau tidak. Kalau pH yang seharusnya berarti kan kualitasnya masih bagus. Kalau sudah pH-nya menjadi asam. Berarti kan hematoksidin kualitasnya sudah tidak bagus lagi. Ini untuk eosin yang terlalu kuat atau hipokromatin. Nah, ini eosin Y ya. Pakai eosin Y pada pewarnaan hematoksidin eosin. Untuk jaringan. Ini sepertinya usus ya. Ini pH asam 4,3. Ini sebenarnya juga pH asam 5,2. Tetapi bisa dilihat perbandingannya ya. Bisa dilihat perbandingannya. Semakin asam, eosin ternyata semakin baik kewarnaannya. Terus ini sitoplasma terlalu berlebihan dan perbedaannya buruk. Pulsenter ini berarti hiper ya. Hiperperromatin ya. Nah, ini hiperperromatin ya. Jadi semuanya warnanya malah tidak pink lagi tapi sudah ke arah merah ya. Bahkan bagian inti selnya juga dia sudah mulai tidak tampak. Ini jaringan ginjal ini ya. Ini ada corpus gularenalisnya. Kepapsula bumen tadi. Terus ini latar belakang pewarnaan eosin. Itu kita menggunakan albumin ya. Atau perekat gitu. Sebelum menempel sampel pada slide. Ini kemungkinan karena berlebih ya. Karena berlebih. Sebenarnya kalau albuminnya sedikit kemudian kita ratakan terus kita... Kita keringkan dulu itu tidak akan mengganggu. Kalau memang terlalu banyak itu mungkin memang bisa menyebabkan latar belakangnya itu terwarnai oleh eosin. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada andapan biru-hitam kristal di atas sediaan. Ini kemungkinan karena hematopsilinnya itu tidak disaring. Seharusnya kalau memang mau dipakai berulang harusnya hematopsilinnya itu disaring dulu. Terus kalau misalnya ini ada gelembung air ya. Ada gelembung air. Sediaan tidak sepenuhnya mengalami dehidrasi. Darahnya nanti berarti kita lepaskan kaca penutupnya. Kemudian kita rendang dengan silen. Dengan silen atau silol. Kemudian kita kembali. Flashback ke belakang ya. Ke alkohol absolut. Kemudian baru kita tutup lagi. Ini Bagian cover glass tidak tertutup semuanya. Eh, bagian jaringan tidak tertutup cover glass semuanya. Kita bisa memasang kembali. Tidak ada transparansi. Ya. Ya. Nah, ini kemungkinan Monting medianya terlalu tebal. Ya. Terlalu banyak. Cover glass tidak pas menutup sediaan. Ya, ini tidak nanti disesuaikan saja. Nah, itu. Troubleshoot-nya. Paling banyak sih nanti mungkin hiper sama hipo ya. Hipokromatin ataupun hiperkromatin. Baik itu di dalam Pewarnaan HE maupun Pewarnaan hematopsilin maupun Pewarnaan untuk yang Eosin. Biasanya paling banyak troublenya adalah Di pewarnaan jaringan ya. Kalau untuk pewarnaan Sitologi itu memang Darang trouble. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Untuk pertemuan kita hari ini. Tekan depan itu tanggal 27. Itu masih ada jadwal kuliah atau Sudah uas ya? Saya kok lupa ya. Sudah uasmu. Sudah uas ya? Saya waktu ini masih berapa menit lagi nih? Masih ada 10 menit ya? Iya, masih ada 10 menit. Ada 10 menit saya tunjukkan ini saja deh. Nanti Saya share PPT-nya Nanti bisa di Pelajari lagi ya. Untuk yang pewarnaan Routine. Situ, nama situ. Selamat menikmati. nah ini untuk kewanaan khusus sedikit saya sampaikan ada banyak sekali sebenarnya kewanaan khusus ya ini saya sampaikan 10 saja nanti silakan untuk yang lain bisa dibaca di bukunya ada kewanaan malori ada mason, ada bomori ada fungisan, ada flujen ada komorek, ada agno3, ada asian blue, ada pas ada trap kita lihat satu-satu untuk malori trichrome itu fungsinya adalah untuk melihat jaringan ikat kolagen jaringan ikat kolagen nanti kolagennya akan terwarnai oleh anilin blue warnanya berwarna biru kalau misalnya malori ternyata yang digunakan bukan anilin blue tetapi nanti yang digunakan adalah pas green maka nanti kolagennya akan tercat warna hijau atau green terus bagian inti sel nanti akan terwarnai merah sitoplasma nya bisa variatif ya bisa semburat merah pink ataupun oranya kalau disitu ada eritrosit ataupun myelin akan terwarnai kuning mukus ataupun matrik kartilago akan terwarnai biru kemudian untuk yang mason itu sama sama seperti malori ya targetnya adalah jaringan ikat kolagen nah ini kemungkinan kalau yang hijau kebiruan berarti pakai anilin pakai fast green ya kalau pakai anilin blue ya berarti nanti kolagennya itu berwarna biru kalau yang di lab yang kita punya kita ada pengecatan mason trichrome ya pengecatan mason trichrome yang di lab itu kita pakai tiga warna ada yang pertama itu adalah waked iron hemataxilin itu yang akan mewarnai inti sel menjadi pewarna hitam atau biru kehitaman biru gelap dark blue gitu kemudian ada bebrick scarlet atau acid fucine itu nanti yang akan mewarnai bagian sel yang sifatnya basah dalam hal ini sitoplasma jaringan ikat bahkan jaringan kolagen juga gitu jaringan kolagen awalnya akan terwarnai warna acid fucine dulu ya akan terwarnai oleh acid fucine menjadi pink ataupun merah juga gitu nah nanti setelah dari bebrick scarlet atau acid fucine kita masukkan ke dalam PTA pospotumsit acid itu yang akan melunturkan warna jaringan kolagen yang tadi terwarnai oleh bebrick acid tadi selanjutnya kita masukkan ke dalam anilin blue baru anilin blue akan mewarnai jaringan ikat kolagen jadi nanti jaringan ikat kolagen kita akan berwarna biru nah setelah itu untuk membedakan tiga warna ini nanti kita masukkan ke dalam asam acetat satu persen ya ya ke dalam larutan asam satu persen gitu ya nanti akan terlihat bedanya gitu antara bagian impi sel bagian kolagen dan bagian sitoplasma ini bagian yang sifatnya basah ya akan terwarnai oleh si bebrick acid warna pink merah sampai coklat kemudian bisa juga merah scarlet kemudian untuk gomori gomori itu fungsinya ini gomori trichrome juga ya sebenarnya ada yang gomori trichrome tetapi memang ada gomori yang lain juga gomori metanamin silver ini kami juga pernah membeli yang gomori ini tadinya kita pengen beli dua cet untuk jaringan ikat yang kita pengen yang elastis sebenarnya yang gomori trichrome yang untuk asif fusin karena kita pengen mengecat elastis tapi ternyata kita salah beli kita malah belinya yang gomori metanamin silver ini digunakan untuk jamur fungi panji fungi nanti fungi akan terwarnai hitam kemudian bisa juga untuk latar belakang kristal asam urat ataupun stretch itu produk dari pati karbohidrat untuk yang gomori trichrome gomori trichrome itu untuk mewarnai jaringan ikat kalau di dalamnya ada asif fusin berarti targetnya adalah jaringan elastis jaringan ikat elastis atau seragut elastis nanti akan terwarnai ungu bisa juga untuk pewarnaan sel beta pituitari ini bagian pituitari terus kalau yang isinya di dalamnya adalah aldehyde fusin itu untuk mewarnai serabut retikuler kalau nanti ada retikuler disitu maka akan terwarnai warna hitam ocleusnya inti sel nanti akan terwarnai abu-abu kalau untuk jaringan lainnya tergantung konterstern yang digunakan dia pakai von Gisan atau pakai eosin kalau eosin berarti nanti jalan-jalan ke arah pink kemudian kalau von Gisan ini biasanya gelap-gelap hitam gelap coklat kemudian kalau untuk pewarnaan von Gisan sendiri von Gisan itu digunakan untuk mengetahui jaringan ikan saya dulu pernah melakukan pewarnaan von Gisan ini waktu magam di rumah sakit nanti nukleusnya hitam jaringan kolagennya merah jadi berbeda dengan yang tadi yang maurie maupun mason kalau yang von Gisan hasil kolagennya nanti merah sitoplasma erotosis keratin nanti warnanya menjadi kuning terus kalau untuk full gen itu untuk melihat reaksi inti DNA DNA-nya nanti kalau ada di situ akan tercat warna merah ungu sitoplasma nanti menjadi hijau kongoret ini untuk amyloid nanti amyloid akan terwarnai warna merah kalau di situ ada jaringan elastis ada eosinofil juga sel-sel eosinofil bagian granulanya nanti akan terwarnai oleh kongoret ini juga inti selnya nanti terwarnai biru perak nitrat ini seperti pewarnaan yang sudah kita lihat di jaringan ikat retikuler yang ada di hati fungsinya adalah untuk melihat jaringan ikat ada yang menyebutnya dengan pewarnaan retikulin ada juga yang menyebutnya dengan impregnasi perak atau silverstein kalau bahasa Inggrisnya silverstein kargenya adalah jaringan ikat retikuler sebenarnya bisa juga untuk mewarnai diskus intercalaris dan nodus ramfier juga kalau di preparat yang kita amati di praktikam itu kan juga untuk melihat diskus sama nodus itu kan kita perlu pengecatan pakai adeno tidak nanti serabut retikulernya diskus intercalaris maupun nodus ramfier nanti akan diwarna hitam populasnya hitam atau bahkan tidak terwarnai kemudian bagian lainnya tergantung kontorstein yang digunakan kalau elsin yang bisa pink kalau penggisian akhirnya coklat atau bisa juga menggunakan kontorstein yang lain kemudian ada juga ini karena biasanya kalau mahasiswa saya minta untuk mencari untuk membuat tugas itu biasanya ketuker yang pewarnaan perak tetapi yang vonkosa kalau vonkosa itu tujuannya adalah untuk melihat tulang-tulang yang masih memiliki mineral nanti dia tulang yang masih ada mineralnya itu warnanya hitam kemudian osteosid akan terwarnai merah jadi ini untuk preparatulang ya vonkosa kemudian kalau yang fontana itu untuk melihat adanya melanin disitu kemudian lipofasin itu bagian dari lemak kemudian kalau kromavin warnanya hitam ya melanin lipofasin kromavin itu warnanya hitam kemudian kalau nukleus nanti akan terwarnai merah tapi sebenarnya target saya itu adalah yang ini ya kewarnaan khusus untuk yang perak nitrat apalagi endotiga retikulin dan perak itu tujuannya adalah untuk melihat jaringan ikat retikuler vonkosa fontanya jangan sampai ketuker bukan yang vonkosa bukan yang fontana tetapi perak nitrat yang untuk jaringan ikat retikuler alcian glue itu untuk melihat produk baik itu mukopolis akarida maupun proteogrigan pada jaringan ikat nanti akan terwarnai biru produknya musim ataupun sekret yang dihasilkan oleh kelenjar proteogrigan hyaluronid asid itu warnanya biru nukleusnya nanti terwarnai merah atau intisale terwarnai merah kemudian kalau pas itu untuk melihat adanya parbohidrat nanti terwarnai merah atau merah ungu kemudian kalau untuk yang kewarnaan untuk melihat glikogen itu kita pakainya yang pas diastase untuk pas ini nanti kita tidak akan lakukan pewarnaan di lab klinik di lab PA tetapi nanti mungkin ketemu di lab hematologi nanti untuk pewarnaan sum-sum tulang kalau tidak salah untuk terat itu untuk mengetahui jaringan tulang yang rusak targetnya adalah osteoplas nanti osteoplas dengan pewarnaan terat itu akan terwarnai merah violet bagian backgroundnya nanti akan terwarnai hijau kalau untuk lemak itu kita bisa pakai oil red tetapi memang processing jaringannya tidak bisa menggunakan metode parafin tetapi nanti pakai frozen section bisa juga pakai sudan sudan black ini mungkin nanti di lab hemat juga jaringan jaringan elastis selain kita menggunakan gomori pre-chrome kita bisa juga dengan pewarnaan verhoff nanti jaringan elastis akan terwarnai hitam kalau pakai orsein ini yang juga kita amati di praktikum nanti kalau pakai orsein jaringan elastis akan terwarnai merah ini itu untuk jaringan pewarnaan khususnya pewarnaan khusus untuk jaringan nanti untuk hasilnya hasil pewarnaan misalnya mana sih yang perikrom mana sih yang perikrom gemori mana yang perikrom malori mana yang perikrom mason mana yang itu hasil pewarnaan asian blue nanti silahkan bisa dicek di punya bankroft minggu depan sudah puas berarti nanti soal akan saya ambil dari apa yang sudah saya sampaikan oke saya sudah lebih ya waktunya silahkan kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan silahkan atau cukup belum halo mungkin cukup oke baik silahkan jika memang masih ada pertanyaan bisa di kolektif melalui konten ataupun sipe nanti bisa dikirimkan ke saya itu ya saya tutup untuk materi hari ini masih banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat abis semuanya saya lanjut ke terima kasih terima kasih banyak ibu ibu ini jalan keluar ibu teman-teman ini langsung lanjut sama per 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 Terima kasih.